Nah itu apinya Di bagian dalam Terus sebelah sini gak ada apinya geng Cuma dia awet Di atas itu cerobong asapnya keluar Tuh Jadi masanya disini Nah giginya habis teman-teman Jadi aku harus masuk ke sini Ini udah lemah banget gak apa-apa Kalian ingin tau di dalamnya kayak gimana Nah kayak gini Ini kameraku deket banget Sama kompor ya Semoga nanti gak jatuh ya teman-teman Hati-hati banget Soalnya deket sekali Panas loh ini geng Panas banget Kayaknya nanti aku harus setting kamera deh Gak tau nanti disempatkan dimana Masaknya dimana kak Masaknya di oven Tuh Ovennya kayak gini geng Itu Keluar dari cerobong asap Nah tuh Keluar dari cerobong asap Ini Pakai kayu bakar ya Nah tuh Tuh pakai kayu bakar geng Jadi terpaksa harus aku bawa ya geng Soalnya aku belum Ini setting Bukan setting sih Aku pesen Ini loh Standing kamera Kayak gini Ini kan punya adik aku Tapi ini rusak teman-teman Yang bawahnya itu sensitif Jadi kalau Kameraku tuh kan Kira-kira Satu kilo lah Beratnya 700 gram gitu Terus kalau tak taruh sih Ini nanti goyang jatuh Terus pecah Gitu Jadi sayang daripada itu Apa emang Nih dari resiko Akhirnya aku beli Ini Yang kayak gini Sama yang kayak gini Soalnya ini dia beli Cuma ini Gak tau rusak Atau udah longer ya Bawahnya itu Jadi ini sensitif sekali Kalau aku pakai Akhirnya aku ini Beli teman-teman Beli yang Ini ya Yang bagus Supaya nanti Kalau pas dipasang disini Itu gak jatuh teman-teman Soalnya kalau nanti jatuh Ya sayang Rek Gak punya kamera lagi Gitu loh Satu Yang tadi itu bagus Cuma rusak Kakinya itu rusak Teman-teman Ini udah waktunya ini ya Nambil Nambil dulu lah Bentar Sebentar Emak Nambil dulu Kepala Nambil dulu Dari Dari selamat menikmati 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 krengkelan krengkelan nanti aku tuh suka tumis kacang panjang tuh yang hijau kayak gini tuh tempe gorengnya yang hijau kayak gini makanya gak aku kasih kecap biasanya-biasanya kalo misalnya pengen aku kasih kecap, tapi jarang sih tumis-tumisan kayak tumis kacang panjang tumis kangkung, tumis buncis itu aku jarang pake kecap biasanya kalo pake kecap itu warnanya agak hitam tapi kalo misalnya gak dikasih kecap gini warnanya hijau, hijau-hijau kayak gini terus kasih cabai jadi warnanya kayak bagus gitu yang cerah gitu pikirku tuh ini ya apa namanya musim kemarau kalo musim kemarau itu biasanya kan gak hujan kemarin dua hari yang lalu kalo gak salah itu tuh gerimis temen-temen gerimis tapi dia gerimis ini loh gerimis apa itu malem sedikit gitu padahal rencananya tuh aku mau nyemen ada semen sedikit cuma nanti aku tambahin aku tambahin nanti aku beli ke pasar untuk apakah untuk bikinnya apa namanya tungku lah semennya tuh mau aku tak taruh disitu pengennya tak taruh di luar situ loh cuman hujan gitu aduh hujan sedikit akhirnya tertunda malem kalo gak salah soalnya aku waktu itu mau ngerjain sore kalo ngerjain siang-siang enak pagi-pagi ngerjain nyemen-nyemen gitu kemarin tuh aku benahin ini loh apa yang dibawah itu kan ada tungku tuh kan aku ambilin semua jadi aku ambilin jadi satu itu sisa-sisa yang di tungku tuh kan kayak ada mungkin kalian udah liat di video di short ya video short video disitu tuh ada bekas-bekas tungku tuh kan masih ada semen-semennya kayak bongkahan-bongkahan itu sayang banget kalo misalnya gak aku ambil untuk tambahan semen eh untuk tambahan semen untuk tambahan ini batu batak hmm kalo malem dipasang disini lampunya enak gen tapi gak gelap jadi aku bisa cuci piring biasanya aku cuci piring kalo malem-malem tuh agak-agak gelap gitu soalnya lampunya yang disebelah sini tuh nah ini kan tempat cuci piring nah ini tempat cuci piring temen-temen aku biasanya kalo malem-malem tuh cuci piring disini tapi kalo gelap tuh serem jadi kalo ada cahaya disitu sih sedikit ada cahaya disitu sedikit nah cahaya disitu kalian liatkan gak nah itu lampunya cahaya disitu tapi terkadang sore-sore tuh ini apa namanya udah aku cuci piringnya jadi aku nguci piringnya biasanya sore-sore kalo malem tuh biasanya kalo gak males ya aku cuci besok paginya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga kalian betah di channel aku jangan lupa makan tetap jaga kesehatan kita akan bertemu di video selanjutnya thanks for watching bye 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 monggo makan